Halo teman-teman Youtube, welcome back to my channel. Hari ini saya mau berbagi resep cara membuat pistok, yaitu pisang coklat yang lumen. Dengan 3 bahan saja, kalian bisa membuat cemilan yang sangat enak. Dan pastinya cara membuatnya sangat simple. Untuk proses dan cara pembuatannya, tonton videonya sampai habis. Oke, untuk bahannya saya siapkan 3 bahan dasar ya teman-teman. Yaitu kulit pangsit, dan ini saya punya coklat batang. Coklat batang bisa diganti dengan misis seres, kemudian pisang raja. Ini dipakai secukupnya saja ya. Selanjutnya ini saya siapkan 6 keping pisang raja. Kita kupas. Jadi, untuk pisang rajanya, ini saya pilih yang matang ya teman-teman. Teman-teman juga bisa meniru resep ini untuk ide jualan teman-teman di rumah. Bisa juga buat cemilan di rumah saat hujan, cocok banget teman-teman. Buat ide jualan online juga cocok banget. Nah, sekarang kita potong 1 pisang menjadi 2 bagian. Kalau teman-teman pengen pisangnya itu ukurannya kecil-kecil, bisa juga. Setelah dipotong 2 bagian, kita potong lagi 1 itu menjadi 2. Setelah itu kita siapkan coklat batang tadi yang sudah saya iris-iris. Selanjutnya yaitu proses pembuatan. Saya siapkan air untuk bahan perkatnya. Diperhatikan proses pembuatannya ya teman-teman. Ini saya letakkan pisang dan coklatnya. Kalau pengen lebih lumer, bisa dibanyakin coklatnya atau bisa diganti meseceris. Oke, jadi cara ngelipatnya itu sampingnya dulu teman-teman. Karena itu buat kunci agar nanti kalau di goreng, coklatnya tidak keluar ke minyak goreng. Selanjutnya bisa diperhatikan lagi teman-teman. Taruh pisangnya. Kalau teman-teman pengen pisangnya lebih kecil, bisa dipotong lagi ya. Biar mudah ngelipatnya. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Ini sangat mudah. No ribet-ribet dan bahannya pun simple. Coklat batang bisa diganti dengan meseceris ya. Jadi lebih murah. Lakukan proses seperti ini sampai habis. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Jadinya beberapa ini karena saya tidak pakai pisangnya semua saja. Selanjutnya, waktunya penggorengan, saya nyalakan api kompornya untuk memanaskan minyak goreng. Setelah panas, kita goreng pisangnya. Ini pakai api kecil ya teman-teman. Karena ini dari kulit pangsit. Jadi kulit pangsit itu kalau dikoreng cepat gosong. Jadi pakai api kecil ya. Jangan lupa dibalik biar tidak gosong. Jangan lupa dibalik biar tidak gosong. Sedikit, tidak sampai gosong ya teman-teman. Berarti sudah matang. Karena pisangnya sudah matang. Dan ini cukup melelehkan coklat di dalamnya. Dan kulit pangsitnya matang. Sekarang waktunya ditiriskan. Dan siap untuk dihidangkan. Cocok buat cemilan. Cocok juga buat ide jualan online. Cocok juga buat ide jualan di warung-warung. Dan kalau ada tamu. Cocok banget. Ini cemilan yang pas. Kita coba ya. Rasanya enak teman-teman. Pisangnya saja sudah manis. Apalagi ditambah coklat lumer. Ini cocok banget. Selamat mencoba teman-teman di rumah. Jangan sampai tidak coba. Ini adalah resep termudah. Tersimpel. Terima kasih. Terima kasih.